Intro Satu lagi pusat destinasi wisata kuliner akan muncul di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Destinasi tersebut diberi nama Pasar Digital Monggo Mampir yang terletak di areal persawahan dekat perumahan Paga Indah masuk desa Sumber Sari, Kecamatan Banyu Reb, Kabupaten Purworejo. Pasar dengan konsep tradisional seperti halnya Pasar Papringan di Kabupaten Temanggung dan Pasar Inis di desa Brodong Rejo, Kecamatan Prodadi, Kabupaten Purworejo tersebut saat ini sedang dibangun dan dinyatakan selesai 90 persen. Pasar Digital Monggo Mampir didesain sangat tradisional, sederhana namun rapi. Hampir semua bahan bangunannya menggunakan bahan baku batang bambu dan minim menggunakan besi ataupun paku dalam merangkai bangunannya. Meski berkonsep tradisional namun bila dilihat secara sekilas, lapak-lapak yang dibangun tampak futuristik yakni mirip piramida. Ada juga yang menyebutnya seperti kupu-kupu saat beberapa jendelanya dibuka. Selain lapak juga terdapat kapura bambu berdiri kokoh sebagai pintu masuk Pasar Digital Monggo Mampir. Di sana juga terdapat menara dan kasebo yang terbuat dari batang bambu serta permainan tradisional khusus untuk anak-anak. Diungkapkan oleh Kepala Desa Sumber Sari Sugengra Harjo bahwa motivasi pembangunan Pasar Digital Monggo Mampir itu adalah sebagai bentuk pelaksanaan program pemerintah dipadukan dengan visi-visi Kepala Desa dalam turut meningkatkan ekonomi warga masyarakat di desanya. Itu pakai bambu karena itu kita mengutamakan katakanlah hasil dari warga masyarakat yang membuat bambu akhirnya bambunya itu laku. Nah kita membuat dari bambu itu memang kita membuat setradisional mungkin dan semampu mungkin. Itu pun juga kita atas dasar ya kita saling sharing, saling minta arahan dari dinas, dari tokoh masyarakat, sesepuh, artinya itu disitu memang tidak ada kaitannya dengan besi walaupun ada itu sedikit memang yang harus pakai besi kita pakai besi. Pembangunan pasar yang akan menyuguhkan berbagai macam jenis kuliner tradisional tersebut pembiayaannya bersumber dari dana desa. Sedangkan pengerjaannya dilakukan oleh para seniman yang dimotori oleh jambul seorang perupa asal desa Gedung Pucang, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Lebih jauh dijelaskan oleh Sugenggera Harjo bahwa launching rencananya akan dilakukan oleh Kementerian Pariwisata di bulan Februari 2019 ini. Selain didukung oleh berbagai elemen desa mulai dari warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah desa, pembangunan pasar ini juga didukung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Sugenggera Harjo juga menjelaskan untuk tahap awal ini dibangun lapak bambu sebanyak 28 lapak. Namun demikian pihaknya menyatakan akan menambah lapaknya jika memang berkembang dengan baik dan antusias tinggi dari pengunjung maupun warga masyarakat. Hal itu akan dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya sebagai bentuk pengembangan pasar. Ia juga menyampaikan antusiasme warga di Sasumber Sari cukup tinggi. Terbukti sampai dengan hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 sudah terdaftar sekitar 40-an warga yang ingin berdagang di sana. Sehingga untuk satu lapak bisa digunakan oleh 2 hingga 3 orang berdagang makanan. Uniknya makanan yang diperdagangkan di pasar digital mogo mampir tidak boleh menggunakan pembungkus dari plastik, namun harus berbahan alami yang ramah lingkungan. Kemudian untuk transaksinya harus menggunakan koin dari tempurung kelapa, bukan uang logam maupun uang kertas. Bagi para pembeli yang akan berbelanja, diwajibkan terlebih dahulu untuk menukarkan uang logam dan uang kertas mereka dengan koin dari tempurung kelapa yang disediakan oleh Panitia. Dari Banyu Urib, Widarto, Maestia Andi Sanjaya, Bagelian Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!